Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Bang Ojan. Para user Odo dan Ovif, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi, hari ini saya akan share update dari file paling gimmick di dunia. Yaitu Magic Quick versi 9.1 Legacy. Nah, kenapa dibilang gimmick? Ya, emang kenyataannya seperti itu. Magic Quick itu sebuah file gimmick yang tidak digunakan. Ya, kata user yang paling root. Sampai ada user yang pernah ngecek isi file dari Magic Quick. Katanya, isinya itu barisan kode yang mirip modul magisk. Ya, katanya. Padahal Magic Quick itu uang tidak encrypt. Emang sengaja. Jadi, biar user-user yang download Magic Quick itu bisa lihat langsung kodenya. Berikut sama fungsinya. Jadi, segimana banyaknya haters Magic Quick. Keset gue simple. Suka ya pakai, nggak suka ya nggak usah dipakai. Nah, kenapa user Odo dan Ovif itu lebih memilih nyari modul non-root di YouTube? Ya, karena user lain itu nggak tahu sakitnya pakai HP Odo dan Ovif itu gimana. Jadi, kayak minum kopi tanpa gula. Nah, kebetulan karena gue itu lagi nggak ada gula di rumah. Nah, sekarang tekan tombol subrek dan like. Jadi, biar gue itu bisa beli gula. Oke, thank you. Oke, jadi Magic Quick sekarang ini rilis dengan beberapa fitur yang berbeda. Sebelumnya, gue pernah bikin postingan tentang fitur Magic Quick di YouTube. Dan sekarang gue bakalan jelasin beberapa perbedaan dari versi yang sebelumnya. Nah, di video mendatang mungkin bakalan gue bagiin video-video menarik tentang modu magisk dan self-programming. Ya, mungkin belum kalian lihat sebelumnya. Ya, belum di-upload makanya belum lihat. Nah, sekarang kita bahas dulu Magic Quick Legacy versi 9.1. Nah, sebenarnya semua fitur yang ada di dalam Magic Quick itu Bang Ojan bikin sesuai dengan selera kalian. Ya, contohnya di versi yang sebelumnya, Magic Quick yang gratis itu nggak ada fitur rendering Angel. Nah, buat versi yang sekarang, sudah gue tambahin rendering Angel di Magic Quick nya. Terus fitur yang lainnya, awalnya Magic Quick Legacy itu cuma ada tiga tipe rendering. Contohnya Angel, Vulkan, dan Open GLS. Tapi ya, karena banyaknya pasukan sabun yang selonjoran dan minta dimunculin lagi rendering S kayak Vika dan S kayak GL. Ya, akhirnya Bang Ojan tambahin lagi kedua rendering yang hilang. Ya, jadi udah kayak kenangan. Nah, jadi di versi yang sekarang, tipe renderingnya itu ada lima. Terus untuk tuner ataupun config game dashboard, awalnya fitur ini hanya mendukung Android 12 dan lebih baru kan. Contohnya Android 13, Android 14, ya mungkin Android 15. Nah, sekarang file tuner itu sudah bisa kalian install di Android 10, bahkan MIUI 12.5. Tapi ya, buat sekarang file tuner ini belum mendukung Android 9 atau Android yang lebih rendah. Tapi ya, tergantung versi OS yang kalian pakai juga. Soalnya nih, ada juga beberapa Android 12, bahkan Android 13. Pas pasang file tuner, itu muncul tulisan error, not found. Artinya, OS yang kalian pakai itu belum mendukung pasang tuner. Nah, kalian bisa update OS ke OS yang lebih baru atau mungkin diturunin. Intinya sih, OS yang kalian pakai itu ada driver Google. Terus, untuk fitur yang lainnya, atau additional fitur. Itu bisa tambahkan di file tweak utama. Nah, kalian bisa lihat barisan kodenya di urutan yang paling bawah. Tidak mengapa tweaknya tidak dinamakan? Kalau tweaknya saya namakan, nanti ada yang menyolong. Terus diganti nama. Hehehe. Tapi tidak apa-apa sih. Nah, tweak Android itu kan universal ya. Tidak boleh ada yang mengakui hak patent. Maksudnya, boleh dipakai sama semua orang. Nah, disini kan ada folder baru ya. Namanya adalah advanced tuner. Nah, folder ini sengaja saya membuat untuk menaruh tweak yang lebih ekstrim. Misalkan, kalian ingin tweak yang lebih menantang nih. Nah, kalian bisa aktifkan file advanced ini. Tapi buat sekarang, fitur ini belum aktif. Makanya, jom, di isu break dulu. Biar tidak ketinggalan update magic tweak yang terbaru. Oh iya, banyak banget nih pasukan sabun yang minta. Eh, bukan pasukan sabun sih. Tapi haters, jom. Tesnya itu di hape standaran. Atau tidak ada sedikit pun modifikasi. Nah, disini saya punya Xiaomi Redmi Note 7. Dan hape ini pakai MIUI 12.5 Global Android 10. Ini benar-benar bawaan pabrik banget, jom. Aplikasi yang terpasang aja itu masih banyak banget. Sudah kayak mau nikahan. Ini banyak banget aplikasinya, jom. Dan hape ini pakai RAM 3GB dan internalnya itu 32GB. Ditambah banyak video yang mau di upload ke YouTube. Jadi sisa memorinya itu tinggal dikit. Dan hape ini, non root. Ya, jangan kan di root ya. Hape-nya aja itu terkunci buat loadernya. Ya, gimana mau di root. Jadi konsepnya, hape ini benar-benar stok bawaan pabrik. Dan cuma dipasang magic tweak aja. Gak ada embel-embel gembel yang lain, jom. Dan gua pasang magic tweak itu pakai rendering angel dengan grafik high atau grafik tertinggi. Jadi gimana pendapat kalian, jom. Oke, nyanyut. Bukti yang kedua. Nah, disaat kalian jalanin file faster di magic tweak. Dan sudah selesai terpasang. Nah, semua aplikasi di latar belakang cache itu bakalan tertutup paksa, jom. Dan kalian itu bakalan dapetin RAM yang lumayan gede, jom. Nah, makanya disaat kalian jalanin tweak utama atau file yang bernama faster. Itu gak disarankan buat penggunaan daily. Atau ngebuka aplikasi lain disaat bermain game. Soalnya aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bakalan tertutup terus. Nanti game yang kalian mainin itu bakalan reload kalau misalkan ngebuka aplikasi lain. Nah, si doi mah jangan dulu dibalas, jom. Bila gak lagi boker. Oke, jadi itulah perubahan yang gue terapin di Magic Trick Legacy versi 9.1. Ya, mungkin ada beberapa fitur lagi ya. Yang mungkin belum gue jelasin. Ya, mungkin karena lupa juga sih. Nah, contohnya file Legacy yang awalnya itu beberapa device ngalamin bot log. Dan kadang mentok di fastboard. Ya, semoga aja di versi yang sekarang itu bisa aman. Dan gak ada kendala break disaat install module Magisk Legacy, jom. Nah, sekarang kalian download aja file Magic Trick. Linknya udah gue siapin di kolom deskripsi jom. Nah, disini kan ada dua versi. Magic Trick yang gratis dan Magic VIP yang berbayar. Nah, kalau misalkan kalian mau upgrade ke Magic VIP. Disarankan sih kalian pakai dulu Magic Trick yang gratis. Kalau misalkan dirasa aman dan semua fitur itu bisa aktif termasuk tuner. Nah, kalian bisa upgrade ke Magic VIP. Oke. Terus disini untuk nama Magic Trick itu gue ubah sedikit. Jadi biar kalian itu lebih mudah cara settingnya. Nah, pertama kalian download sampai selesai file Magic Trick. Nah, selanjutnya file Magic Trick itu kalian ekstrak pakai aplikasi Route Explorer atau yang sejenisnya. Kemudian hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memori internal di luar folder jom. Nah, kemudian kalian rename nama foldernya menjadi Magic. Jadi kalian cukup hapus aja tulisan di depannya. Nah, untuk Magic VIP itu juga sama. Nama foldernya adalah Magic V. Jadi tinggal kalian hapus aja bagian nama depannya. Nah, untuk cara pasangnya itu masih sama ya. Seperti versi lama yaitu menggunakan aplikasi Breven. Nah, kalau misalkan hape Android kalian itu sudah di root. Kalian bisa jalanin filenya itu menggunakan aplikasi terminal emulator. Aplikasi Termux ataupun aplikasi MT Manager. Tapi kalau misalkan belum di root. Kalian hanya bisa menggunakan aplikasi Breven dan aplikasi LADB. Dan kalian pasang dulu ya file yang bernama Legacy menggunakan Magisk Manager ataupun Magisk Delta. Itu khusus buat yang sudah di root. Nah, untuk hape Android yang belum di root. Kalian bisa langsung jalanin file Magic Quick nya. Nah, buat cara jalaninnya. Kalian buka aja folder yang bernama Magic. Kemudian kalian jalanin dulu file Tuner nya. Kalian buka folder Tuner. Kemudian disini kalian pilih mau daily ataupun gaming. Daily itu buat penggunaan social media ya. Sedangkan gaming itu buat kebut-kebutan. Nah, kalian pilih gaming dan disini ada All Games dan Limited. Kalau misalkan All Games itu buat semua game yang memang tidak ada di Limited. Maksudnya game-game yang memang tidak masuk di Limited. Nah, sedangkan untuk di Limited disini ada nama data game. Data gamenya kalian bisa klik. Kemudian kalian bisa lihat disini game apa saja yang mendukung. Kalau misalkan game yang kalian mainin itu tidak ada di Limited. Berarti ada di All Games. Nah, kita disini pilih yang Limited. Kemudian disini ada Ultra dan Ultra Plus. Kalau misalkan yang Ultra itu agak dingin. Cuma kinerjanya tidak maksimal banget. Tapi bisa main buat jangka panjang. Nah, sedangkan untuk Ultra Plus itu kinerjanya benar-benar naik banget. Cepat panas dan cepat nge-lag. Jadi kita cuma bisa main sebentar. Nah, kita pilih yang Ultra Plus saja. Kemudian disini ada pemilihan fps. Kita pilih sesuai refresh rate yang ada di HP kita. Nah, disini HP gue itu cuma mendukung 60 fps. Kita pilih 60 fps. Kemudian ada 5 tipe rendering. Nah, kita pilih nih yang paling ringan di HP kita itu yang mana. Biasanya gue pilih render Angel. Kemudian disini ada pilihan High, Low, dan Matte. Maksudnya ini tipe grafik. High itu grafik tinggi. Low itu grafik rendah. Dan Matte itu grafik sedang. Nah, kalau misalkan sudah ada di folder ini. Nah, kita klik aja jalur yang ada di atas. Kita copy. Kemudian kita buka aplikasi Briefen. Nah, kalau misalkan sudah terbuka di bagian command line-nya. Kita ketik aja sh. Kemudian tekan spasi. Kemudian kita pastikan jalur yang sudah kita copy tadi. Dan kita kasih garis miring. Kemudian kita ketik nama filenya. Kita pengen pakai grafik yang rendah, yang sedang, atau yang tinggi. Contohnya disini gue mau pakai grafik tinggi. Jadi, ketik height.sh. Kemudian kita jalankan filenya. Nah, tunggu sampai selesai. Jadi, aplikasi Briefen nya itu jangan ditutup. Atau mungkin HP nya jangan dimatikan. Atau jangan dibanting. Kalau misalkan dipanggil sama emak, bilangin. Tunggu bentar, emak. Lagi pasang magic tweet. Tolong. Nah, untuk file-file yang lainnya itu sama aja ya. Tergantung lokasi filenya. Jadi, kalian tinggal arahkan aja ke lokasi file. Kemudian, kalian copy jalur. Dan kalian buka lagi aplikasi Briefen. Kemudian di akhir, kalian tulis aja nama filenya. Termasuk cara menjalankan uninstaller. Atau cara menghapusnya. Mungkin untuk informasi lebih lengkap tentang magic tweet yang legacy. Kalian bisa tonton video ini. Dari mulai cara pasang lengkapnya. Terus fiturnya. Terus cara menghapusnya. Dan cara ngeceknya. Semuanya ada disitu. Kalau misalkan gue jelasin lagi di video ini. Mungkin terlalu panjang. Jadi, ya. Cuma segitu aja. Jadi, jangan lupa untuk feedback nya. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Atau kalian bisa kirimkan lewat gmail. Thank you yang udah nonton. Bahwa ojennya udah lapar. Belum beli nasi bungkus. Jadi, jangan lupa di subrek. Bahwa ojennya harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.